Intro Hai semua, kembali lagi dengan saya Erky Yohanta di Yo Music Production Hari ini saya pengen nge-share tentang speaker terbaru kita ya, namanya UM Audio Jadi UM Audio ini adalah speaker flat ya, dibuat di Indonesia Jadi wajib di-review guys ini Sudah ada di belakang saya, tadi udah coba dan keren banget suaranya Menurut saya gak kalah dengan barang-barang import ya, dengan speaker import yang lain ya Seperti HS7, HS5, bahkan dengan ISK Ini kalau kita lihat sekilas itu seperti HS5 ya teman-teman ya HS5 dan HS7 ya, tapi ini adalah buatan Indonesia ya Jadi keren, saya pengen review dan tentunya pengen naikin produk-produk Indonesia itu gak kalah gitu loh dengan produk-produk yang lain gitu Karena suaranya ini keren, ya flat Kita bisa pakai untuk editing, untuk monitoring juga oke, juga bagus banget ya Dan pengen tau detailnya seperti apa UM Audio ini, maka saksikan video berikutnya Ini dia UM Audio ya, penampakannya dari dekat Teman-teman Jadi ini namanya UM7B Jadi UM7B, kita namain UM7B Terus speksnya seperti apa sih ya kan Nah speksnya itu, ini tuh speaker ini 6,5 inch ya Jadi 6,5 inch Soft dome twitter ya, disini Ini soft dome Dan speaker woven composite twitter 6,5 inch disini Jadi ini keren banget Dan ini dua-duanya gak aktif sih Tapi satu aja aktifnya Jadi satu aktif disana Lalu disambungin ke sini Jadi ini pasif gitu Jadi yang aktif cuma sana Kita lihat penampakan di belakangnya seperti apa ya teman-teman ya Oke Ya Nah ini dia Jadi ini yang pertama Itu pasif ya Juga udah ada lubangnya di belakang Ya kan Nah dari sana baru disambungin ke Yang ujung Nah Oke Kita coba putar dulu ya Nah volumenya kita buka Only Flat aja ya Jam 12 ya Harap jam 12 Ya Jadi harap jam 12 Inputnya left right Jadi ini yang aktif Ya kan Jadi ini kita pakai untuk right Sedangkan yang sana kita pakai buat left Ya Jadi ini saya sambungan kemana sih Ya kan Saya sambungkannya ini ke Oh kabelnya rame Focusrite Focusrite nya berapa Focusrite nya 18i20 Ya kan Jadi ini biasa kita buat untuk rekam-rekaman Di Studio You Music ya Nah Gen pertama sih Kita kembalikan dulu ke posisi semula Jadi nanti kita akan coba Putar lagu Ya kan Sambil kita dengerin Gimana sih review jernih Langsung direkam ya Pakai suara Langsung masuk ke suara HP gitu Jadi supaya teman-teman tahu Se clear apa sih Jadi se clear apa sih UM Audio ini Jadi kita coba aja langsung Cek video selanjutnya Tapi mengapa kita selalu bertemu Aku kata kuat ini harus menghindar Dan kenyata aku tak bisa Bapak kuat ini harus menghindar Dan kenyata aku tak bisa Maafkan aku tak laju mencinta Terima kasih telah 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 mencinta Bahkan tadi, bahkan masih volume 12 ya, volume tengah, belum habis, belum full. Di focus rate-nya juga paling jam-jam 11, jam 10 gitu, belum full ya. Jadi, dan dengan suara yang nggak full aja, udah enak, clarity-nya enak juga, dan hasil suaranya mantep ya. Jadi, ini bisa jadi pilihan terbaik buat teman-teman yang pingin memulai recording-nya, pingin memulai usaha rekamannya ya, pingin mencoba untuk rekaman pribadi di rumah, boleh juga, karena size-nya juga nggak terlalu besar ya, mungil dan nggak berat-berat banget juga. Jadi, easy untuk bawa kemana-mana sih. Jadi, itu aja untuk review hari ini UMAudio, saksikan lagi video-video selanjutnya yang akan, video-video lanjutan yang pastinya akan lebih seru lagi untuk speaker-speaker lain. Jadi, ditunggu aja, see you next video. Bye!